Detik-detik terungkapnya kasus perampasan nyawa di Subang, pelaku bukan pembunuh profesional. Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Detik-detik terungkapnya kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, ditemukan fakta baru dari hasil analisis Anjas, seorang Youtuber yang mengikuti kasus itu. Dalam video Youtube terbarunya, Anjas menganalisa bahwa pelaku Raja Pati ibu dan anak di Subang bukanlah orang-orang profesional. Anjas menganalisa hal itu, berdasarkan fakta bahwa Yosef pada waktu pemeriksaan tanggal 25 November 2021 tahun 2021 lalu ditanya terkait nasi goreng yang ada di TKP pada waktu terjadinya perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kemudian, menurut Anjas, jika seandainya pelaku profesional, maka mayat Tuti dan Amalia tak perlu dimandikan. Seandainya mereka ini benar-benar pembunuh profesional, seharusnya mereka tidak perlu memandikan korban. Mereka bisa mengeksekusi dengan sangat bersih, dengan sarung tangan, itu, sidik jari, sudah bisa dihindari, ucap Anjas dalam video Youtube di kanal Anjas di Thailand yang posting pada Sabtu, tanggal 27 November 2021. Anjas pun berpendapat, bahwa hal itu masih menjadi teka-teki yang hanya diketahui penyidik. Tetapi, tak lama lagi, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini akan memasuki babak baru. Anjas pun menganalisa, bahwa dua saksi yang dipanggil Kepolda Jabar pada tanggal 25 November 2021 lalu, memang telah melihat lima orang diduga pelaku yang disebut terdiri dari tiga wanita dan dua laki-laki di malam, terjadinya perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sampai saat ini belum ada kabar, kapan penyidik bisa mengumumkan nama-nama tersangka pelaku Raja Pati Ibu dan anak di Subang. Tetapi Anjas juga berpendapat, bahwa penyidik tengah memantapkan banyak bukti sampai tidak dapat disangkal waktu persidangan nanti.